sekarang balik-balik ke topik ya balik ke topik ya balik ke topik topik anda Islam disuruh beriman kepada kitab sebelumnya Iya salah satunya Injil ya apakah apakah kitab Injil itu adalah Injil yang asli yang tidak ditulis atau diperbaharui oleh manusia sebab mana ayatnya Al-Quran sebab Al-Quran dari dulu sampai sekarang itu tidak akan jangan bahas yang lain sedikitpun hata sabar dan Al-Quran mampu menjelaskan ini enggak fokusnya ada di bumi apa yang ada di langit apa yang ada di dalam tubuh kita ya Oke Al-Quran mampu menjelaskan semuanya ya berarti enggak perlu hadis enggak perlu coba kita kita bisa sebentar 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 saya tanya dulu saya tanya berarti berarti umat muslim tidak memperluh hadis saya nih ya sebentar sebentar saya konfirmasi dulu Anda bilang Quran bisa menjelaskan semuanya berarti umat muslim tidak perlu hadis udah anda tanya sama anak-an berbulat belit lagi deh teman-teman sungguh ada termasuk orang-orang yang berbulat belit lagi Anda termasuk orang yang pelawat karena ada barusan bilang cukup beriman kepada Quran sanggup menjelaskan semuanya statement kamu Islam disuruh beriman kepada kitab sebelumnya masalahnya kitab atau Alkitab yang diturunkan yang mana karena berbeda kitab ketika diturunkan oleh Allah dengan versi Injil Oke tunjukkan dalilnya tunjukkan dalilnya bahannya tunjukkan dalilnya bahwa Injil yang ada sekarang itu bukanlah Injil yang diturunkan kepada al-Qur'an saya buka ya data kita berbicara by data ya Oke silakan saya tantang kalian menunjukkan ayat yang mengatakan bahwa kitab Injil yang ada sekarang ini bukanlah kitab Injil yang diturunkan oleh Allah mana loh kok konteksnya beda loh Anda kan ingin membuat sebuah argumen bahwasannya Injil itu sudah tidak ada lagi betul sudah tidak ada lagi Oke mana ayat Alquran yang bilang bahwa kitab Injil itu sudah hadir ada lagi mana loh Anda setiap membuat statement saya tagi dalilnya dalilnya ada di mana kacau-kacau hai 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 Anda yang kacau gimana sih bolak-balikin kata-kata selesai saya bolak-balikin kata-kata Anda bilang tadi ada bilang bahwasannya kitab Injil sudah tidak ada lagi saya minta dalilnya mana ayat Quran yang bilang mau kita binggil tidak ada lagi kacau-kacau-kacau kok kacau-kacau saya tadi tanya sama tanya sama viewer ya tanya sama viewer tanya sama viewer vd bilang apa wet cuma beda aku jangan-jangan salah saya sebutkan tadi kitab yang diturunkan atau yang harus diimani oleh Islam kitab-kitab dahulu ya sebelum adanya perubahan mana 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 ayat mana adanya ini anda anda di disitu anda baik-baik bisa-bisa ngapain tampilkan ayat tidak ada seorang pun yang mampu merubah firman Allah cuma fit tampilkan ayatnya dalam kurang ya bentar di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi tidak ada seorang pun yang sanggup merubah-rubah firman Allah ada sepakat maka Oke apakah Injil bukan firman Allah firman Allah ada percaya bahwa firman Allah berubah-rubah dirubah-rubah yang mana Waduh 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 Anda bilang kitab Injil sudah dirubah-rubah itu sudah dirubah-rubah kita punya sudah berubah-rubah untuk yang sekarang Oke Anda percaya Injil firman Allah percaya dan itu sudah berubah-rubah sudah berubah padahal ayat kurang mengatakan tidak ada seorang pun yang bisa bisa merubah firman Allah itu Al-Qur'ah muset 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 jadi jadi ini bukan Allah jadi ini bukan Allah ini nih nggak ini menolong enggak 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 saya sebentar saya tanya Injil firman Allah nggak saya tanya Injil firman Allah bisa dirubah-rubah nih ya Ayo awal awal aku dengerin dulu Anda dengerin dulu ya yang tidak mampu dirubah-rubah oleh manusia itu apa bukan Injil bukan yang lain tapi Al-Qur'an mana ayatnya yang mengatakan bahwa hanya Al-Qur'an yang nggak bisa dirubah sedangkan firman yang lebih berubah saya tunjukkan datanya silahkan luar biasa ya anda ini ya baca Quran baru kemarin sore ingin menantang orang yang telah membaca Al-Qur'an 13 tahun sungguh anda termasuk orang yang nekat anda kurang anda kurang belajarnya minimal 20 tahun anda paham hanya eh ini waktu sedang berjalan saya masih terus belajar tapi setidak-tidaknya saya sudah 13 tahun anda baru enam bulan sungguh anda termasuk orang-orang yang nekat kalau begini caranya saya Herman pemirsa dengan mereka ini sangat-sangat Herman seherman-hermannya bagaimanakah mungkin waduh makasih Bang makasih makasih nggak kelihatan namanya makasih jadi begini ya Bang ya Quran itu sudah sudah tertulis di dalam ayat surat Ali Imran ayat yang ketujuh hanya ada yang mukamat dan mutasabihat ya yang mukamat itu artinya jelas yang mutasabihat itu artinya tidak jelas dan tidak jelas itu hanya Allah yang mengerti ta'wilnya tapi anda mencari-cari ta'wil dari ayat-ayat yang mutasabihat dengan menyuruh mempercayai kitab jalan lain kitab ibn kasir di mana verifikasinya bahwa bahwa kita berjalan lain itu benar kitab ibn kasir itu benar mana verifikasi dari Quran ini anda menghadapi ini bukan Bang Edis bentar ya bisa dibacakan dalam 15 ini saya bisa bacakan 6 115 telah sempurna kalimat Tuhanmu dalam kurung Al-Quran dengan dalam kurung mengandung kebenaran dan keadilan tidak ada dalam kurung seorang pun yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya dia mau mendengar lagi maha mengetahui udah ya itu ya udah kan saya minta datanya saya minta datanya ya kalau memang itu betul ayat yang diturun dan Injil yang sekarang itu versi asli tiang tidak dirubah-rubah lu justru tugas anda membuktikan aslinya gimana sini orang yang aneh loh eh kalau ada menuduh barang orang itu palsu anda bawa yang asli Aduh gimana sih masa saya mau mau menunjukkan bahwa barang saya ini asli kalau barang saya asli saya enggak usah tunjukkan anda tunjukkan yang palsunya yang aslinya mana kalau barang saya palsu udah ya udah balik pertanyaan Apakah itu asli loh justru karena anda tidak mampu menunjukkan aslinya membuktikan bahwa Injil yang ada di saya itu asli bin original asli bin original berarti-berarti tidak asli dan tidak original lu buset dengan orang Bang kami punya Injil sudah ya sudah anda tuduh Injil yang ada pada kami palsu betul ya mana aslinya saya enggak duduk saya enggak duduk Coba buktikan kata-kata saya nuduh karena anda bilang Pak anda bilang palsu saya tanda di Bang anda percaya bahwa Injil yang ada di tangan saya palsu Anda percaya saya tidak percaya oke ada tidak percaya bawa-bawa Injil kami asli sekarang saya saya tanya mana Injil yang asli saya minta bukti dulu kalau Injil ini asli eh ini sama kayak gini dengar-dengar-dengar Anda datang ke pengadilan sertifikatmu palsu sertifikat rumahmu palsu Anda enggak bawa sertifikat yang asli anda ngelawak anda ngelawak anda ngelawak dengan mengatakan punya orang palsu Anda nggak bisa bawa barang aslinya kalau saya menuduh orang eh kamu punya sertifikat palsu saya bawa sertifikat asli ini Pak Hakim barang aslinya nih ini barang asli sertifikat yang sebenarnya yang punya dia palsu ini bukti-buktinya kalau ini asli itu baru diskusi ada diskusi menuduh barang-barang palsu Anda tidak bisa bawa aslinya sungguh Anda termasuk pelawak memang aslinya berbaharui mana aslinya hang sekarang ya sekarang anda pengen aslinya bang asli mana sekarang saya tanya sama anda anda percaya enggak Alquran Alquran itu tidak pernah berubah sedikitpun Bang yang saya tanya Bang bang mana aslinya bang sama anda saya pas lima anda enggak saya tanya gimana dulu sama anda buset-buset ini orangnya teman-teman Anda menuduhkan bahwa latinjil itu palsu saya tanya yang aslinya Bang mana saya boleh dong bertanya Hah saya boleh dong bertanya bukan anda kan menuduh barang yang dikami saya tidak palsu betul-betul asli mana aslinya mana aslinya mana saya tidak punya berarti anda lagi ngelawak Pak Hakim Pak Hakim BPKB dia palsu Pak Hakim palsu BPKB dia oh penuntut umum sebentar balik penuntut umum sebentar eh sebentar saya sedang bacakan ini pakai pakai logis Bang pakai logis pakai logis anda ini mau membuat kita kita berdebat di pengadilan dengarkan kita berdebat di pengadilan Pak Hakim BPKB dia palsu Pak Hakim wahai penggugat mana yang aslinya penggugat nggak ada Pak Hakim anda ngelawak anda langsung ditendang sama Pak Hakim gugatan anda gugur jatuh ke kumuran gugatan anda itu Aduh ilmiah yang menggugat punya orang palsu bisa anda nggak bisa tunjukkan aslinya ini anda sungguh pelawak yang asli ngelawak logika lawan logika Bos ilmiah lawan ilmiah Bos loh anda ini ngelawaknya sudah luar biasa Anda cocok jadi standar komedian bagaimana mungkin anda turu barang saya palsu anda bisa menunjukkan aslinya kacau-kacau log sungguh kacau luar biasa luar biasa anda kacaunya anda duduk debat di di apa namanya dipublikasikan mau dimanapun tentukan kapan anda saja udah belakang begini anda sungguh dekat ujungnya ujungnya kok lari-lari sih anda saya DM karena debat ilmiah seperti ini nggak bisa ada di ruang publik seperti ini ya tur dimana harus bersembunyi biar bisa diamankan dihalalkan gitu nanti kau bilang dari hal-hal hal-hal darah waduh repot nantinya repot kacau-kacau nih banyak saksinya tinggal anda tentukan dimana kita debat silahkan anda anda seperti ini aja sudah sudah anda seperti ini aja udah bawa belur M anda tolong coba kalau coba sih bisa nggak bisa nggak adi hidayat atau Abdur samad bisa nggak bisa saya bisa saya silakan kapan amat atur atur waktunya Oke saya DM anda ya ya temanya ini kenapa kalian disuruh beriman kepada kitab sebelum Al-Quran malah beriman kepada kitab sudah Al-Quran ya ini saksi semuanya ya saksi semuanya aduh dia disini saja anda bergerak sudah bawa belur anda mau kabur kalau anda kabur nih banyak saksi semuanya ya saya eh anda sekarang selama tidak ada darah halal selama tidak ada saya siap-siap saya siap ya oke tapi ingat ya jangan ada kata-kata khafir darah halal darah halal repot kalau kayak gitu gimana mau diskusi ini kok ada halal repot lah nanti di lembar halal ini repot oke ya saya DM anda sekarang kita tentukan waktunya ya kita silakan waktu cepat Anda nggak boleh kabur kemana-mana ya eh tiktok saya terhubung kemana-mana ya jadi eh saya minta data IG anda aja ini tiktok saya sudah ada oke 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 saya DM anda bales ya oke silakan silakan waktunya ya silakan disaksikan di publik saya pas ya 2000 orang pemirsa menonton ini kalau anda bisa menghubungkan saya dengan Abdul Somad maupun Adi Hidayat untuk diskusi saya siap siap tapi ingat syaratnya jangan nanti baru datang ini di orangnya darah halal jangan gitu repot kalau kayak gitu siap oke saya sudah DM anda ya saya sudah DM anda anda bales ya baik-baik nanti akan bales bales baik nanti akan saya bales baik terima kasih oke jadi jadi saya tunggu nanti kabar selanjutnya ya teman-teman kita kabar selanjutnya apakah Abdelka memang benar ya orang ini bisa menghubungkan saya kepada Adi Hidayat maupun Abdul Somad supaya kita bisa diskusi lintas iman kopi darat ya biar disaksikan teman-teman karena apa selama ini selama ini kalau diskusi Islam dan Kristen yang terjadi Islam bertanya Kristen menjawab selalu temanya itu dari Islam Kristen menjawab Islam Kristen menjawab sekarang di balik jangan nanti ketika Islam bertanya Kristen menjawab ketika Kristen bertanya langsung dibilang kofir darah halal darah halal repot nanti kalau gitu Pak saya tanya sama anda kalau statement Anda bisa dibuktikan kalau statement Anda bisa dibuktikan apakah anda akan taslim apa Oh enggak ngapang taslim maaf eh apakah anda akan masuk Islam kalau statement Anda bisa dibantah dengarkan dengarkan kalau ada orang muslim yang bisa membantah argumen saya saya akan mualaf Oke oke ya saya gimana gimana saya pegang kalau bisa bantah saya akan mualaf oke oke saya saya pegang kata-kata anda ya saya yang kata-kata ya oke ya saya tunggu saya tunggu ke tingkat selanjutnya untuk diadakan kopi darat saya tunggu Jumat saja sudah mewek-mewek lari terbirit-birit aduh siapa dulu yang anda hadapi karena nandar mewek-mewek terbirit-birit Anda itu dari tadi ketika orang berstatemen Anda sikat ketika ada orang berstatemen Anda karena apa yang saya tanya dengan apa yang dijawab nggak nyambung aduh kacau saya tanya apa dijawab apa hahaha saya tanya Bang Anda disuruh mengimani kitab yang sebelum Al-Qur'an kita dulu kitab yang mana dulu kita oke apa sebut kitab sebelum Al-Qur'an Injil Injil betul atau tidak ya kita suruh mengimani tapi kita tidak boleh berpedoman kepada al-kepada kitab sebelum disuruh beriman kok nggak berpedoman ini gimana sih karena pedomannya sudah disempurnakan di Al-Qur'an Oke sekarang saya tanya Anda beriman nggak kepada Quran saya beriman berarti nggak perlu nggak perlu percaya kurang nggak perlu ada kurang nggak perlu dijadikan pedoman maksud Anda tadi ada tadi orang disuruh beriman kepada Injil yang ada bilang tuh tidak usah dijadikan pedoman beriman saja betul ya Anda beriman kepada Quran Kenapa anda jadikan pedoman ini namanya standar ganda harus anda juga tidak menjadikan kurang sebagai pedoman pelok-pelokan eh kok melok-melokan saya gunakan logika mu bagaimana sih nggak bisa bos logik ilmiah ilmiah dibantah oleh ilmiah ini anda lho saya gunakan argumenmu Islam bersetetmen ketika ada orang Islam bersetetmen ilmiah anda bantah dengan logika selalu seperti itu lho justru saya menggunakan logika berpikirmu loh saya bukan sekali dua kali lihat debat anda debat receh anda ini bukan sekali dua kali dibilang debat receh padahal dia juga sungguh-sungguh koin Sen malah Sen Sen anda tuh bukan receh lagi Sen tau nggak Bang dengerin-dengerin bang ya Oh anda anda mempunyai standar beriman kepada Injil tidak perlu Injil dijadikan pedoman betul betul sekarang anda beriman kepada Quran atau tidak anda bilang betul lalu kenapa anda anda jadikan kurang sebagai pedoman saya tanya sama anda perbedaan pedoman sama iman itu apa waduh 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 ini orang lari kemana-mana ah kok lari kemana mah pedoman itu artinya anda jadikan itu sebagai acuan sebagai tolak ukur waduh mana dia fit Hai mentah mani aku dengerin enggak menurunnya mental sendiri dia Oh mungkin gara-gara kena ini merokok tadi kenyataan apa Iya karena merokok janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur segala perkara dapat kita tak tanggung di dalam dia yang memberi kita kekuatan bersuka citalah senantiasa dalam Tuhan sekali lagi ku katakan bersuka citalah Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus menguliakanlah Allah dan Bapak kita selama-lamanya segala perkara dapat kita tanggung di dalam dia yang memberi kita kekuatan bersuka citalah bersuka citalah bersuka citalah senantiasa dalam Tuhan sekali lagi ku katakan bersuka citalah Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus dimuliakanlah Allah dan Bapak kita selama-lamanya segala perkara dapat kita tanggung di dalam dia yang memberi kita kekuatan kuatan bersuka citalah bersuka citalah bersuka citalah Sekali lagi ku katakan bersuka citalah Terima kasih telah menonton